Aku tidak bisa berdebat dengan orang yang tidak jelas Udah? Yang pertama Coba buktikan ketidakjelasan Bang Jumah Coba buktikan ketidakjelasan Bang Jumah Dimana ketidakjelasannya Karena wajahnya gak kelihatan Wajahnya gak kelihatan Cuman itu, salah satu Cuman itu saja Itu, 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 salah satu Itu hal yang menurut Bang Anak Batak Bentuk ketidakjelasan, karena masker Begitu Iya lah Kenapa gak sekalian disuruh buka baju aja Kenapa gak sekalian Buka baju aja, biar jelas semua Bukan buka baju Buka, nampak wajah, buka masker Kok buka baju Karena aku masih bebas bersyarat Ayo buka-buka Kenapa emangnya Aku masih bebas bersyarat Bang, gini loh Bang Aku tarik telefon ketugas Dengar dulu Aku tarik telefon ketugas Yang pelaku Kita ditunggu-tunggu Saya lagi di kolam soalnya Ambil tempat Ambil tempat Kutunggu Ambil tempat Kutunggu Coba kutunggu silahkan cari dulu tempat yang baik buka kamera buka masker kalau dengan akun anonim kita enggak laku besok bagi kalau pakai akun anonim ayo coba silahkan coba kutunggu ya kutunggu kawan-kawan tirulah anak batak enggak ada rasa takut inilah wajahku rumahku di Medan nah gitu buka-buka maskernya buka maskernya buka maskernya buka miknya buka miknya coba oke enggak perlu buka ini enggak berlaku bisa aku dengan akun anonim nggak bisa masa anonim ini orangnya ini orangnya ada buka anonim buka maskernya anonim biar jelas diriakini tangkap kenapa mau ditangkap kenapa takut kenapa mau ditangkap saya enggak takut orang buka maskernya buka buka maskernya jangan takut coba coba jangan takut buka maskernya buka kenapa takut mayoritas loh aku enggak melihat kawan-kawan ini eh anak batak muka segi empat kenapa harus tak takut semangat maskernya kalau kau berani berdebat buka maskernya saya datang kesini kok kamu yang kabur tadi itu mukamu pucat aku kan kamu pucat bukan kok pucat itu itu pucat 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 keringat dingin kenapa saya takut kepada siapa saya takut kepada siapa pakai masker kenapa harus pakai masker pakai masker pakai masker supaya wanita-wanita di bawah itu enggak jatuh cinta hahahaha bukalah masker mau biar aku berdebat dengan kawan-kawan-kawan kawanku ini cari alasan aja karena enggak mau berdebat sama aku itu peraturannya aku kan sekarang masih lara pidan nah aku masih lara pidan ya makanya 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 kita dialog yang santai aja ya jangan kau maki-maki ya sudah buka maskernya buka maskernya buka maskernya kalau berani orang tinggal buka aja kok kenapa saya harus kenapa harus saya takut kenapa apa arasan ku takut samamu enggak tahu aku enggak tahu aku makanya saya tidak ada takut samamu ya udah buka maskernya biar aku jangan ditanggung itu prosedur itu prosedur Pak Ustadz aku tidak bisa berdebat dengan orang yang tidak jelas buka maskernya loh kok tidak jelas pula saya ini pimpinan pembina api Apologit Islam Indonesia saya ketua MMCI Makassar Mualap Center Indonesia saya ketua pembina ZCC siapa yang tidak kenal tersebut buka masker aja kok susah jangan cari alasan yuk angkat tema yuk masalah taurat tadi aku ada prosedur karena aku masih lara pidana ayo jangan takut kau mayoritas di negara ini ngapain kau takut ayo buka maskernya tadi sebelum kamu kabur orang Islam yang kamu temani berdebat tadi tidak buka kamera gini karena kami berdebat satu arah karena kami berdebat satu arah loh sekarang silakan aja satu arah jangan kau takut kita bahas Al-Quran juga kita bahas Al-Quran oke kita bahas Al-Quran oke bukan kenapa harus buka masker polisi mana yang suku polisi eh polisi mana yang suruh saya pakai masker coba sebutkan dimana dia tugas apa pangkatnya ah bukini bukan bukan polisi gini banyak alasan kalau kamu takut kita membahas 2 kamu yang takut karena kamu cuman but kamu hanya bisa hanya bisa menghujat nggak ada ilmu bisa menghujat katanya biar kita mulai sekarang kita membahas 2 kamu bahas kitabnya orang Yahudi tanpa ilmu saya tertawa tadi tuh kamu katakan hukum Taurat itu sudah batal ya sudah jangan dulu kena malasimu dulu kalau kau berani buka masker kau mayoritas di negara ini kau tiru dong anak buka nggak ada takut samamu nggak ada takut samamu nggak ada takut samamu coba buka masker mu kalau kau berani kita bahas kamu katakan saya takut samamu aku nggak ada takut takut sama polisi temanku polisi semua polisi temanku semua kenapa saya harus takut ya sudah kalau nggak takut buka masker mu dia raja saya takut sama siapa melanggar hukum apa kalau kau tidak takut buka tinggal melanggar hukum apa melanggar hukum apa karena aku masih bebas bersyarat aku dilarang berbibad dengan akun anonim aku boleh berbibad berarti tadi berarti tadi kamu sudah melanggar tadi berarti karena kamu tidak membahas suara tadi kami bahas satu arah alkitab aja sekarang kita kan mau bahas quran sama nabi muhammad buka masker mu biar jangan ditangkap aku gitu loh buka masker mu apa hubungannya kamu mau menghujat bukan terus terus apa bukan masker mu kau mau bahas islam mau bahas baginda tersebut terus kamu takut ditangkap berarti kamu mau menghujat bukan aku tidak takut ditangkap karena membasal kurang prosedurku ada prosedurku harus berdebat dengan orang yang jelas gitu loh dengan yang pakai topeng ya sudah ini cuman pakai masker ya sudah buka kan masker mu ini kamu cuman takut aja di bal balin sama saya hahaha eh tidak pernah aku ini jelas aku di aku aku di makassar oke aku di kota makassar semua orang tahu pak bombom pak bombom tahu saya kerja dimana eh kenapa masker mu kita mulai debat kalau kamu baca alquran sama nabi muhammad buka masker mu kalau kau berani coba kamu kamu baca alquran saja nggak bisa kamu bahas nabi ku hehehe hehehe coba buka masker mu kalau kau berani kita bahas alquran kita bahas alkitab ayo kalau kau berani buka masker mu buka udah dibuka malah aduh bukanlah masker mu kalau kau berani kuar 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 tapi nggak bisa aku heran apalah yang ditakutkan orang ini di negara ini mayoritas hehehe tirur anak bata yang nggak pernah enak-enak enak kali tiru kau mantan rapidan mau ditiru gila coba coba buka masker biar kita mulai coba ayo sudah sudah kamu pertanggungjawabkan bahasamu mengatakan kitabnya Yahudi itu sudah tidak berlaku coba lah dulu kalau mau berdua kamu dapat ilmu kamu dapat ilmu dari mana kamu dapat ilmu dari mana hukum taurat itu jelas ular kalau jadi kau berdebat abang ajalah aku bilang tadi aku kan mengkomprimasi dulu sama petugas pak bisa aku berdebat pak aku bilang dua arah oke jangan sama akun anonim nanti kalau sama akun anonim suruh polisinya suruh penyeditnya telpon saya kalau sama aku anonim takutnya nanti menghujat katanya kalau sama wujud kalau sama Aduh enggak mau dengar ini kan sudah bukan anonim ini udah jelas ini Bang suma itu orangnya tuh tuh maskernya biar kita mulai buka maskernya kita mulai mananya kalau enggak kalau tutup masker pakai topeng aku yang kena karena aku masih tahanan masih narapidana status kamu mau ngapain kau mau menghujat Enggak bukan momeng hujat aku enggak bisa membahas Alquran dengan orang yang tidak jelas loh itu jelas pula ya sudah buka maskermu buka maskermu biar kita mulai saya ini sudah terdaftar dari pemerintahan ketua pembina Apologi Islam Indonesia pakai masker fotonya disana pakai masker enggak ayo buka maskermu biar di verifikasi lebih verifikasi apa kamu apa kamu apa kamu apa kamu suruh nangkap saya gimana saya saya datang saya datang dimana 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 saya mau ditahan bukan saya datang coba ya dengar ya masa bahas Islam Masa bahas Islam harus buka maskermu alasan ke masker hahaha Bagaimana yola eh saya katakan semamu ya kalau kamu belum bisa membahas tentang agama apalagi 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 membahas apalagi membahas ikitabnya orang aku Yahudi ya udahlah sudah populasi kamu jadi penjual kau kau tirulah anak Batak yang tidak pernah takut kau tiru anak Batak yang tidak pernah takut buka masker aja kau takut di negara ini mayoritasnya kau Aduh aku enggak bisa berdebat dengan orang yang tidak jelas karena aku masih narapidana aku masih narapidana orang jelas kok disini suratnya eh mana tadi orang jelas kok aku masih narapidana sekarang ini 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 itu peraturan aku enggak bisa berdebat dengan orang yang tidak jelas kok takut tiru anak Batak yang tidak pernah rasa takut tidak ada rasa takutnya inilah wajahku ini ini wajahku ini ini wajahku lah kok pengejut buka masker aja takut aku punya ikut harus ikut prosedur karena aku masih narapidana masih bebas bersyarat nggak bisa berdebat dengan orang yang tidak jelas kalau berdebat aku dengan orang yang tidak jelas jatuh-jatuhnya menghujat nanti dia wajahnya nggak nampak eh banyak kali cerita kau buka wajahmu kalau kau berani apa yang kau takutkan mayoritas mayoritasnya kau di negara ini apa yang kau takutkan eh aduh pakai masker tiru dong anak Batak ini inilah wajahku siapa yang berani mengkritik Alkitab berhadapan sama ini ini wajahku ini wajahku siapa yang berani menghujat Tuhan Yesus berhadapan sama wajah ini eh kok takut kepala buka masker aja takut di negara ini mayoritas ya eh aduh pakai masker bu oh Tuhan Yesus itu bukan Tuhan Tuhan Yesus itu bukan Tuhan apa kayak gitu bukanlah tunjukkan wajah gentleman aduh mananya ayo ku cari Ustaz Jumah ku tunggu Ustaz Jumah kalau kau berani membahas Al-Quran dan Alkitab tunjukkan wajah biar jangan aku ditangkap eh eh belajar dulu kau Jumah sama orang Batak inilah orang Batak Jumah Jumah entah apa yang ditakutkan di negara ini mayoritas apa yang ditakutkan orang mayoritas kok gimana kau tirulah orang Batak gak ada rasa takut banyak kali cerita kau ayo biar kita bahas Al-Quran sama Alkitab tunjukkan wajahmu harus dengan orang yang jelas eh yang kau pikirnya ecek-ecek anak Batak ini bukan ecek-ecek kita kawan inilah wajahku ini ini wajahku ini siapa yang menghujat Tuhan Yesus berhadapan sama ini kalau pakai akun anonimnya siapa yang gak tahu pakai akun anonim kau maki-maki aja Tuhan Yesus malah bisa ditangkap kau orang wajahmu gak kelihatan ini wajahku ini kalau berani kau berdebat sama aku ini kita bahas sebuah arah ini wajahku alamat medan kenapa yang ditakuti Ustadz Jumah di negara ini mayoritasnya apa yang ditakuti aduh ayo kalau berani ayo apa yang ditakuti mayoritas sedangkan kita minoritas aja gak takut karena kita tidak pernah menghujat aku pastikan aku tidak akan menghujat di dalam diskusi ini bukanlah wajahmu gak mau lagi aku menghujat aduh kok buka masker aja takut kenapa yang harus takut buka masker ayo ku tunggu buka maskermu kok buka masker aja takut mayoritasnya di negara ini Ustadz Jumah siapalah yang mau mencelakakan Ustadz Jumah orang mayoritas kok kalau aku berdebat dengan akun anonim gak bisa ditangkap aku besok pagi kalau gak jelas orangnya ditangkap aku besok pagi karena aku masih bebas bersihara ayo buka masker ayo 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 takut ayo aku pula menunjukkan wajah ayo Ngapain takut Takut Dia ditangkap aku Rahayu Rahayu Salom silahkan Horas 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 Tunggu dulu Kok gak ada nampak gambar ku ini Video ku kenapa ya Tunggu ya Oh ini dudukkan dulu Oh ini sudah Siap Aku berharap tadi Diskusi kalian menari Karena yang kau lawankan mamak-mamak Aku udah tau ini pasti akan batal Ini mamak-mamak banyak kali berbalas pantun lah Aku bang gini bang Aku tadi kan penelepon dulu Ke petugas Kan gitu Oke jangan menghujat katanya Udah itu jangan berdebat dengan orang yang tidak jelas Biar bisa ditanggung jawab Kan itu peraturannya bang Itu prosedurnya Karena aku kan masih narapidara Tapi kau harus tau Si Julkipli itu takut tampak wajah Karena giginya keluar Mancung Sama bibirnya itu Gak percaya diri dia Sama dengan ada yang gak bisa digambarkan itu Karena giginya di depan patah Kompong Gak bisa digambarkan Jelek nanti Harus aku pahami dulu itu Julkipli itu Giginya ini Tongosnya gak keluar gini Jadi jelek Tapi kalau pakai masker dia Dia ganteng Kan gini tuh Tujuan dia kan tepe-tepe Tebar-tebar persona ya Biar dia ibu-ibu Para ibu-ibu Jadi mau bahasa apa kian kalian tadi Mau bahasa Al-Quran Nah di luar Kalau dia bahasa Al-Quran Mana berani dia Jangankan dia Kemenak saja gak berani Membahasa Al-Quran Pasal dibilang nanti Dibilang yang disarif Yang diserupakan Judas Bahasa aja itu Kalau berani kemenak Mana berani kemenak Ya apalagi Julkipli Kalau Julkipli itu Kau hati-hati Pertama kau izinkan dia Baik hati kau kan Kau suruh dia Berbicara duluan Maka dia berbicara duluan Sesudah itu Biasanya pas giliran kau Dintip-intipnya Kapan kau silap Dipotong-potongnya Dipotong-potongnya Kalau gak mampu lagi dia menjawab Digasnya terus Bibir dia dua Atas belakang Jadi Kalau bicara dia bisa kencang kali Dan dia tidak berhenti-henti berbicara Itu harus kau perhatikan itu ya Yang kedua Dia itu berdiskusi Bukan untuk memaparkan Sebuah paparan Tapi bagaimana Menghujat dengan legal Padahal dia bilang tadi Kawanku semua polisi Dan dibilangnya semua Sampai Pak Tito Karnavian Baru Pak Kapolri sekarang Itu kawan dia katanya Tapi kok takut dia buka-muka Kan begitu takut buka masker Karena giginya ini Agak keluar tongos Jadi dia malu di aor Bukan gak apa-apa Kalau masalah hukum Dia gak takut Kawan dia semua Dibilangnya polisi Ya kan Tapi begitu dia buka ini Ini tulang gigi atasnya Ini agak ke depan Jelek Itu yang dihindari dia Dia gak mau kalah-kalah gaya Di depan orang banyak Ya Tapi aku ada juga Selalu lihat Julkipli Kalau Ke rumu berani dia Ke rumku gak berani Dia sekalipun gak berani Gak tau kenapa Bingung aku Hanya Sinander yang berani Ke rumku Yang lain gak berani Kalau dia berdebat sama aku Harus aku masuk ke rum dia Biar dikroyok rame-rame Elah Wak ya Jadi dia tokoh rahsianya kan Kenapa dia tidak mau buka wajah Ini tulang giginya ke depan Jadi agak tongos Dia malu Kalau nampak itu Oke Oke ya Aku cabut ya Tadi mau kusyarkan ulang Rupanya Tak apa-apa Sibuk mengurus itu Tidak berani Kalau Kalau kita orang Batak Buka Bayo Buka apa takutnya Apa takut Mati tanam Apa takut orang ini Katanya Kawannya semua polisi Coba duduk Waku Pernah gak Abang kan tau Apa aku bilang dari penjara sama abang Apa takut Mati tanam Tanam Aduh Jangan pula kayak si Julius Merasa terzolimi terus Padahal dia menghujan-menghujan Dan memang goblok orang ini Lawak Besok dia sidang itu Sidang perdata ya Melawan si La itu Oke 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 Mantap dia Oke lah Aku tinggalkan ya Aku mau live dulu di tiktokku sendiri Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Muncungnya itu agak maju Makanya dia gak berani Keluarkan lah Aku gimana Cara keluar ini sekarang Bentar Bentar Aku keluar Oh udah 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 bisa Nah itu kawan-kawannya Kalau kita Ngapa yang kita takut Kan kawan-kawan Kita orang Batak Udah Batak Anak Tuhan Yesus lagi Apa lagi yang Merita putih Udah orang Batak Anak Tuhan Yesus lagi Iya Kemana pun meranilah Kan begitu Coba dulu lah Apa yang gak sempurna Kawan-kawan Firman Tuhan itu Udah orang Batak Anak Tuhan Yesus lagi Wah Aduh Tapi ya sudah lah Kawan-kawan Tadi aku sih berharap ya Aku tadi berharap Dia mau Berdiskusi Dua arah Kalau berani Dua arah Hebat Kupilam Kalau berani Dua arah Iya Soal masker itu Itu kan versi Abang Kok versi Kupersi negara itu Kok bisa versi Kupulah Versi negara itu Kok versi negara Dari mana Berdebat Berdebat Lalu kau Sama Sama negara Yang disini Semuanya Berdiskusi negara Dengar Aku gak bisa berdebat Dengan Anonim Dan dengan orang Yang tidak jelas Biar aku kasih tau Sama abang ya Kau berdebat Sama yang ngerti agama Katanya Itu lagi Dibilang lagi Kau jangan asal Berdebat kau Sama orang yang Tidak ngerti agama Kau berdebat Sama yang ngerti agama Katanya Itu peraturan itu Gak boleh kita berdebat Sama anak sekolah minggu Nah Jadi buka masker dong Biar kelihatan Siapa dia ustad atau tidak Kok peraturan negara Untuk melihat ustad atau tidak Itu bukan dari wajahnya Tapi dari isi kepalanya Itu baru menentukan Orang ustad atau enggak Masker itu kok bisa jadi ukuran Gak ada ukuran masker itu Kemampuan seseorang Bukan diukur dari masker Biar kelihatan wajah Aku tanyalah dulu sama abang Apalah yang ditangkutkan Bang Jumat Tapi ini jujur Itu sudah passion Itu sudah passion Sudah karakter itu Itu sudah karakter Dan enggak bisa diganggu Itu ada Dalam adagium hukum Dalam filsafat hukum Degustibus non istis putandum Soal selera itu Enggak bisa digugat-gugat Enggak bisa diapapain Itu sudah jadi selera Karakter Ciri khas itu Sudah ikonik sifatnya Kalau udah ikonik Itu sudah hak Setiap orang Kalau ikonik Iya kan Mana bisa Jadi kalau tampil Kita di bernegara ini Kita tutup kayak gini Enggak apa-apa Sekarang pertanyaannya begini Pernah nonton berita Yang ditangkap-tangkap Narapidana Narapidana itu Kenapa Ada sebagian TV itu Menyensor wajahnya Kenapa Kenapa tidak transparan Kenapa harus ada beberapa Siaran televisi Yang sensor wajahnya Kenapa Nah coba jawab itu Kenapa harus disensor wajahnya Kok boleh dia begini Waktu ditangkap polisi Karena dia melakukan Gini-gini Gini Karena dia melakukan Kejahatan Orang yang melakukan Kejahatan itu Dan kejahatannya itu Apa namanya Intens Maka Polisi wajib Untuk Melindungi wajahnya Berapa melakukan kejahatan Mana ada kayak begitu Aturan mainnya Enggak ada Itu masuk dalam kategori Privat publik Atau privat society Jadi ada hal-hal Yang sifatnya privat Ada yang memang harus Transparan Keterbukaan Kan begitu Jangan di Jangan di karang-karang Begini Bang anak batak Bang anak batak Tidak setauku ya Tidak ada Perintah disitu Kalau bilang Nelpon petugas itu Namanya pencemaran Apa-baik Dasar negara Memerintah abang Karena tahanan luar Abang kan tahanan luar ini Betul Abang kan tahanan luar ini Tidak ada Dasar institusi Mengatur persoalan Sampai sejauh itu Bahwa bang anak batak Diminta Jangan berdebat Dengan anonim Wah Dasarnya apa Gak bisa Sembarang Sembarang Membuat satu Keputusan yang tidak ada Dasar negaranya Dasar perundang-undangannya Dari mana itu aturannya Jadi kalau menurutku pribadi Itu karangan bang anak batak Itu karangan bang anak batak itu Dengar dulu Dengar dulu Dengar dulu ya Berkujelaskan sama abangnya ya Aku Tidak bisa berdebat Dengan orang yang tidak jelas Udah Yang pertama Coba buktikan ketidakjelasan Bang Juma Coba buktikan ketidakjelasan Bang Juma Di mana ketidakjelasannya Karena wajahnya Tidak kelihatan Wajahnya Tidak kelihatan Cuma itu Salah satu Cuma itu saja Itu 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 Salah satu Itu hal yang menurut Bang anak batak Bentuk ketidakjelasan Karena masker Begitu Iya lah Ya kenapa Tidak sekalian disuruh Buka baju saja Kenapa Tidak sekalian Buka baju saja Biar jelas Semua Bukan Buka baju Buka Nampak wajah Buka masker Kok buka baju Iya Abang anak batak Dari tadi Aku ini anak batak Anak batak Tidak ada takut Dia masalahnya Bukan abang saja Anak batak Aku pun anak batak Aku pun anak batak Tidak nyambung Itu prosedur Aku tidak bisa Berdebat dengan orang Yang tidak jelas Itu prosedur Kenapa ini aku lawan prosedur Alat Tuhan Yesus Mana mungkin melanggar prosedur Kau ketawa-ketawa Itu prosedurku Aku tidak bisa berdebat Dengan akun anonim Mudah Yang pertama Yang kedua Aku tidak bisa berdebat Dengan orang Yang tidak jelas Itu prosedurnya Bulan 11 Mau pakai masker kau Mau gak nampak wajah Kubal balik kau Bulan 11 Kubal balik Itu peraturanku sekarang Aduh Capek aku ngomong sama kau Kok ikonik katanya Ikonik katanya masker Ikonik katanya masker Masa masker itu ikonik Ada-ada aja Pasien katanya Kalau yang aku tahu Pasien itu pakaian Sudah Kalau enggak Pakai anting Ada juga lagi-lagi Pakai anting kawan Biar agak keren Kalau enggak Tato Ini Pasien kok masker Itu peraturannya kawan Itu peraturannya Kalau aku membahas Al-Quran Harus berdebat Dengan orang yang jelas Nah siapa lagi yang bilang ini House panik ini Siapa yang bilang Aduh House panik katanya Kutunjukkan KTP Aku sama kalian Bahwa aku orang Batak Panik katanya Mana ada takut-takutnya Orang Batak Takut Kutunjukkan KTP Aku sama kau Bahwa aku orang Batak Kok takut Kok pikirnya Ini udah orang Batak Anak Tuhan Yesus lagi Kepala Ustadz Kutunggu ini Ustadz Coba Kutunggu Ustadz Kutunggu Kok takut Itu peraturan Itu peraturannya Harus dengan orang yang jelas Angkat Juma Duta masker Oh iya Aduh Memang lawak-lawak Memang kalian ya Mana ada yang berani Kalian kawan-kawan Apalah yang kalian takukan Udah mayoritas Entah apa yang takut Heran memang aku ya Udah mayoritas Kecuali dari bukan mayoritas Apa ini Bang D ini Rahayu 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 Salam toleransi Silahkan Bang D Oke Bang Gapung lagi aku Bang Sambil menunggu Bang Zuma Buka masker Oke Terima kasih Abangku ya Bentar Bang Aku minum air dulu Minum bentar Udah capek Minum gue Bang tadi Nggak diraikin Baik Bentar ya Bang Iya Oke Mungkin Bang Sebelum masuk kepada Pertanyaan Saya kan Ini saya bisa Open kamera sih Cuman kayak gini Nggak Ini aku nunggu Sambil Gini loh Kalau kita kan Apa yang sudah kita ucapkan Itu harus kita Pertanggung jawabkan Kutunggu dia Kutunggu dia berdebat Gitu Aku nunggu Sambil Oke Aku lagi di luar Soalnya Bang Lagi di luar Soalnya Banyak kematian aja Oke Bang Oke Oke Kita mulai aja ya Bang Ini mungkin Gini Gini Bang Nanti Aku nunggu Ustadz Jumah Biar apa Biar Gini loh Apa yang kita ucapkan Itu harus kita Pertanggung jawabkan Aku nunggu Lagi nunggu Ustadz Jumah Ini Bentar lagi Paling dia datang Oke Itu ya Bang Ijin dulu Ijin kali aku Bang Ijin kali Karena gini Satu hal yang pantang Bagi orang bata Apa yang diucapkan Tidak dipertanggung jawabkan Itu pantang Bagi orang bata Jadi Tadi udah aku bilang Aku mau berdebat Dengan Ustadz Jumah Kutunggu ini Kutunggu Kutunggu kawan-kawan Aku bukan Enggak mau Kenapa Enggak mau rupanya Orang aku butuh Kawan berdiskusinya Tapi karena Sudah terlanjur Kutunggu Ustadz Jumah Kalau berani Kalau berani Si Jumah berdebat Sama aku membahas Al-Quran dan Al-Kitab Kutunggu Sampai jam berapa pun Kutunggu Bukan takut Kawan-kawannya Enggak takut Aduh Takut kok Menunjukkan wajah Ini kupakai Kayak gini Untuk gaya-gayanya Ini Bukan untuk Entah apa-apa Ini gaya-gaya Nih bukan Bukan semua Kutunggu Kawan-kawannya Kutunggu si Jumah Kalau berani Hebat Kubilang Kalau berani Dia Coba Kutunggu Coba Gitu Kawan-kawan Kalau orang Batak itu Apa yang diomongkan Itu tanggung jawab Coba Aduh Apalah yang Ditakutkan Si Jumah ini Coba Kalau logika Di negara ini Mayoritasnya Apa katanya Si Jumah Ayam jantan Ayam jantan Kok takut Aduh Ayam jantan Kok takut Ayam jantan Ayo silahkan Ustadz Kutunggu Ustadz Jumah Kutunggu Aduh Kalau kalian Bila Lagi sama kalian Yang pakai-pakai Maskeri itu Itu rata-rata Itu Apa itu Apa namanya Penghujat itu Rata-rata Yang pakai Maskeri Yang gak nampak Wajah Itu mau menghujat Belum ada dia Belum ada dia Kauan-kauan Kutunggu Betul Kutunggu Mana dia Aduh Kutunggu Sampai jam berapa pun Kutunggu Jangan panik Bang Kalau bang Jumah Naik Alah Panik Bang Jumah Naik Orang udah Naik Dia tadi Gak berani Kok Buka Maskernya Rayu Rayu Ini kawan Lama Selamat Malam Bang Farah Selamat Malam Anak Batak Salam Salam Gimana kabarnya Kabar baik Bang Kabar baik Oke Semoga Kemarin Kejadian kemarin Bisa memberi Pembelajaran kita Untuk dialog Lebih bagus Dan lebih Apa Berapa ya Bermoral Tidak ada Kebencian Dan Kita sama-sama Mencari kebenaran Kebenaran Yang Kita yakini Kebenarannya Masing-masing Apa yang Mau kita Dialog Aku Apa Nunggu Nunggu Bang Jumah Bang Perang Kami kan Ada janji Kami kan Ada janji Apa Mau Debat Oke Kemana Bang Perang Aku Bang Perang Aku Tengok Jarang Exis Nggak Sekarang Saya Tiap Hari Saya Di Komal Politik Sekarang Bukan Bukan Caleg Cuman Ya Passion Dulu Karena Saya Sospol Politik Juga Jadi Saya Suka Sekarang Lagi Rame Dialog Dialog Politik Capres Semakin Dekat Dengan Capres Oh Abang Dari Fakultas Sosial Politik Ya Sospol Mantel Bang Sukses Bang Perang Siap 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 Selalunya Kudoakan Kawan Kawan Sukses Apain Kita Saling Membenci Kita Saudara Sama-sama Indonesia Kita Apain Kita Saling Membenci Sebenarnya Kalau Metodologinya Diskusi Itu Baik Tidak Kan Ada Saling Membenci Karena Kitab Suci Itu Kan Kebenaran Yang Bersifat Aksioma Yang Diakini Kebenarannya Masing-masing Pihak Iman Tidak Bisa Didiskusikan Yang Bisa Didiskusikan Itu Adalah Bagaimana Menuju Sampai Tahap Kita Mempercayai Segala Sesuatu Nah Percayanya Itu Jangan Digugat Karena Apapun Yang Saya Katakan Tentang Bible Pasti Benarkan Benar Menurut Kamu Dan Al-Quran Itu Benar Menurut Saya Nah Yang Didiskusikan Bukan Itu Tetapi Yang Didiskusikan Adalah Bagaimana Sesuatu Topik Atau Konteks Dari Yang Kita Bawakan Itu Kita Kita Nalarkan Karena Manusia Ini Pake Akal Logikanya Itu Yang Kita Diskusikan Itu Tapi Kalau Untuk Memaksakan Kebenaran Jangan Kalau Memaksakan Kebenaran Nanti Timbulnya Pasti Akan Menghujat Oke 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 Ya Pengparan Itu Aja Siap Siap Saya Pesan Saya Saya Semangan Ini Pesan Saya Gini Semoga Kejadian Kemarin Menjadi Pembelajaran Aja Supaya Tidak Ada Lagi Kejadian Kejadian Seperti Kemarin Dan Kalau Sudah Menyentuh Ranah Keimanan Itu Sebisa Mungkin Dihindari Yang Yang Dibacakan Itu Adalah Bagaimana Rootmap Dari Keimanan Itu Sendiri Jadi Tidak 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 Ada Lagi Narasi Narasi Saling Menghujat Satu Sama Yang Lain Oke Yesus Tuhan Itu Keyakinan Bible Nah Dari Situ Yang Kita Diskusikan Itu Bukan Yesus Tuhannya Tetapi Bagaimana Proses Mempercaya Yesus Sebagai Tuhan Itu Nah Itu Yang Didiskusikan Karena Kalau Kita Sampai Kita Mau Ludah Kita Berubah Menjadi Darah Pun Ya Tetap Umat Yang Bisa Didiskusikan Adalah Bagaimana Roadmap Sampai Percaya Kepada Yesus Tuhan Itu Sendiri Tapi Kalau Sudah Sampai Tahap Yesus Tuhan Ya Udah Selesai Itu Itu Siap Siap Oke Itulah Ya Kalau Aku Jujur Aku Bila Enggak Mungkin Aku Meng Wujat Enggak Mungkin Itu Kawan Kawan Enggak Mungkin Aku Meng Wujat Orang Wajah Ku Kelihatan Kok Orang Alamat Ku Jelas Kok Mana Mungkin Aku Meng Wujat Ya Kecuali Tadi Pakai Masker Nah Kalau Pakai Masker Iya Nah Itu Udah Pensiun Itu Kawan Kawan Si Parham Dulu Itu Pendebat Pendebat Muslim Dulu Itu Pensiun Dia Sekarang Dia Ke Bagian Politik Karena Memang Dia Dari Anak Sos Memang Itu Anak Sos Siapa Dulu Dia Pendebat Muslim Dulu Itu Pendebat Muslim Dulu Itu Kawanku Itu Kawan Lama Itu Sebelum Aku Masuk Penjara Kami Seling Kenal Itu Sering Jumpa Dia Di Komal Sering Jumpa Di Sosial Media Di TikTok Tapi Sekarang Dia Pensiun Mananya Aduh Kalau Gaya Mau Di TikTok Jumah Karena Aku Bilih Kau Jumah Macam Anak Kau Bikin Sudah Berapa Jam Kau Kutunggu Kalau Gaya Mau Di TikTok Mung Jauh Juhan Yesus Kau Aduh Dia Jak Tidak Mau Kalau Gaya Mau Di TikTok Mung Selalu Kau Hujat Iman Kristian Aduh Sholat Oke Kutunggu Sholat Namanya Juga Ibadah Kan Oh